Intro Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 pasca libur lebaran, Kelurahan Paseban bergerak cepat melakukan antisipasi dengan melakukan pendataan terhadap warga yang melakukan mudik pada tahun ini. Kelurahan Paseban M. Soleh dalam keterangan yang menuturkan, hal ini dilakukan sesuai dengan Pergub No. 33 dan arahan Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam melakukan pendataan tersebut, warga diberikan formulir berisi pernyataan kesediaan melakukan protokol kesehatan setelah tiba di Jakarta. Setelah mendapatkan data dari formulir tersebut, lanjutnya, petugas Kelurahan Paseban segera melakukan monitor bersama dengan tiga pilar untuk mengecek apakah prokes itu dilaksanakan semua atau tidak. Soleh menghimbau, RT dan RW terus berkoordinasi dengan Kelurahan untuk proses pendataan selanjutnya. Pertama, melakukan pendataan melalui RTW dan kita juga menyiapkan beberapa formulir pendataan seperti ini, bisa-bisa dilihat. Buat warga yang mudik, kita tempelin komini. Nanti yang kalaupun sudah balik, kita lakukan tes antigen. Berdasarkan data yang masuk, kita kemarin sekitar 32 untuk Kelurahan Paseban dari 8 RW. Saya berharap RTW tetap berkoordinasi dengan Kelurahan terkait untuk pendataan kelanjutan seperti apa. Saya harapkan saya dengan warga yang masih di kampung, nanti setibanya di wilayah Paseban di Jakarta ini harus mengikuti prosedur dari awal lagi, harus dipereksakan lagi untuk memastikan bahwa warga kita aman, tidak positif COVID. Kalaupun yang COVID, kita arahkan untuk di karantina mandiri atau di Wismarri dan selesai setiakan. Saya melakukan arus mudi ke kota Pekalongan dan perjalanan saya kurang lebih 3 hari sampai lagi ke Jakarta. Saya mengikuti aturan dari pemerintah, yaitu saya sudah melakukan vaksin dan saya sudah swab anti-gap dan semua itu hasilnya adalah menunjukkan kesehatan saya adalah negatif. Kehimbauan saya kepada seluruh warga Indonesia sosial yang mudik untuk bisa lebih hati-hati menuju ke kota Jakarta setibanya di kota Jakarta ikutilah prosedur pemerintah untuk melakukan suen anti-gen yang sudah disediakan yaitu melalui polis dan bukas mas yang ada di wilayahnya masing-masing. Terima kasih telah menonton!